Halo assalamualaikum mama kembali lagi di channel dapur mama Nina resep capcay udang rukoli silahkan disimak ya ma bahan-bahannya yang sudah tertera dan pastikan setelah menyaksikan tekan tombol subscribe pertama bahan-bahan yang tadi sudah tertera kita masukkan ke dalam kuper dihaluskan bisa pakai kuper atau pengulek pedas juga disesuaikan selera ya ma kalau misalkan kurang pedas bisa ditambahkan lagi cabe kita masukin minyak 3 sendok cukup bisa 5 sendok juga tergantung banyak atau sedikitnya bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam setelah bumbu dihaluskan kita siapkan wajan panaskan minyaknya kemudian goreng udang dulu ya ma kita goreng udangnya udangnya belum di apa-apain ya ma baru bu cuma dicuci doang ya cuci bersih kenapa saya goreng dulu udangnya karena buat dimastikan kalau misalkan udang ini udah matang jadi nanti ketika kita campur dengan bahan yang lain udang sudah tidur matang kita goreng kita oseng-oseng sampai matang ya ma setelah matang kita angkat kita tiriskan dulu lalu kemudian kita panaskan minyak pagi kita masukkan bumbu yang telah dihaluskan ya ma kita oseng-oseng lagi ya ma ini masakan favorit keluarga ya ma nanti bisa dicoba di dapur mamah-mamah siapa tau resep ini bermanfaat ya ma kita goreng-goreng kita oseng-oseng sampai agak-agak harum nggak usah terlalu kecoklatan ya ma warnanya karena kita akan ada proses penggulayan lagi nah kita masukkan irisan bawang bombay bisa satu buah atau sepotong juga nggak apa-apa bawang bombaynya diiris karena bawang bombay ini memberi nuansa harum semar bak kita oseng-oseng lagi kenapa saya bilang jangan sampai terlalu kecoklatan waktu menggoreng bumbunya karena kita akan memasukkan bawang bawang bombay bawang bombay ini juga nggak terlalu kering juga biar dia melemas kita masukkan udangnya kita masukkan pula brokolinya tambahkan air secukupnya kita masukkan MSG atau Sasa ya yang lebih dikenal Sasa kasih gula pasir pokoknya garam, gula pasir kaldu bubuk itu disesuaikan saja ya ma disesuaikan rasanya menurut selera mama kita aduk-aduk sudah tercilum harumnya biar dioseng-oseng apa sih tujuannya ini ketika kita sering dioseng begini adalah biar bumbunya meresap baru kita tambahkan air ini tambahkan air jika perlu ya ma jika mama pengen tidak berkuah ya boleh dioseng saja tapi yang pasti dikasih air dulu sedikit karena fungsinya buat meresapkan bumbu ke dalam udang dan rupol ini kita diamkan sampai matang jadi selamat mencoba mama ini hasilnya terima kasih terima kasih subscribe subscribe